Intro Senin 26 Desember 2016 Masyarakat kembali memperingati bencana dahsyat gempa dan gelombang tsunami 2004 Peristiwa 12 tahun silam ini diawali gempa berkekuatan 9,3 skala Richter Korban jiwa yang disebabkan musibah ini mencapai 200 ribu jiwa lebih Gempa dan tsunami juga meluluh lantakan Aceh dan beberapa negara tetangga Belum rendah duka Aceh akibat gempa dan tsunami Warga Aceh dikejutkan lagi oleh gempa nias pada Maret 2005 Berskala 8,6 skala Richter dan menewaskan sekitar 1.300 orang Peristiwa yang berselang hanya 3 bulan ini juga memicu tsunami setinggi 6 meter Di Pulau Haloban Aceh Singkil yang berdekatan dengan nias Gempa besar lainnya juga membuat masyarakat Aceh panik adalah gempa gembar April 2012 Guncangan gempa gembar ini masing-masing berkekuatan 8,5 dan 8,1 skala Richter Dengan pusat di Barat Daya, Kabupaten Semelu Belum terhenti di sana Duka kembali menghampiri Aceh lewat gempa Juli 2013 di Takengon Berkekuatan 6,1 skala Richter Lalu gempa tangsi berkekuatan 5,6 skala Richter pada Oktober 2013 Serta gempa pidijaya awal bulan lalu dengan kekuatan 6,4 skala Richter Dengan korban jiwa ratusan orang Kepala Stasiun Geofisika BMK Gimata'i Banda Aceh, Eri Dawati Tak mempantah setiap tahunnya ada gempa yang tercatat di seismograf BMK Gimata'i Gempa yang signifikan seperti yang terjadi di pidijaya Kemudian mendorong gempa-gempa susulan Dimana hingga akhir bulan ini tercatat 120 event Karena memang itu tadi sumber gempanya ada dua Ada juga di gempa kecil-kecil juga kita merasakan Dan tidak tertutup kemungkinan juga gempa besar seperti di pidijaya kemarin Jadi karena Aceh ini memang kita ketahui memang daerah rawan gempa Tapi pada prinsipnya jika ada gempa kecil-kecil itu lebih baik dengan melepaskan energinya secara pelan-pelan Sementara itu peneliti geofisika dari Universitas Syahkuala Banda Aceh, Dr. Nasli Ismail menyebutkan Posisi Aceh sangat mungkin dilanda gempa Masyarakat Aceh pun harus sadar betul bahwa kehidupannya tak akan jauh dari guncangan gempa Karena Patahan Sumatera itu kan panjang Lebih dari 2000 km itu panjangnya Kemudian dia terbagi dalam 19 segmen Di Aceh sendiri itu ada beberapa segmen Ada segmen Alas, ada segmen Tripa Kemudian ada segmen Bateh, ada segmen Selimum, dan ada segmen Aceh Nah itu sementara orang baru konsentrasi di situ Padahal kalau kita tingjau Dari segmen yang saya sebutkan tadi itu ada cabang-cabangnya lagi Ada misalnya cabang orang bilang sekarang Patahan Lut Semawi Atau ada yang bilang Patahan Arun Nah ini satu potensi tersendiri Kemudian Patahan Samalanga Itu juga satu potensi sendiri Berulang kali terjadi gempa juga menjadi pengingat Bahwa sudah sepatutnya kita bersahabat dengan gempa Selain memanjat doa agar dijauhkan dari malapetaka kepada yang kuasa Tindakan yang mungkin dilakukan adalah Memperkaya pengetahuan terkait kegempaan termasuk sistem mitigasi Di sisi lain, pembangunan infrastruktur maupun rumah penduduk Sudah sebaiknya dilakukan dengan konsep yang ramah terhadap gempa Bangunan ramah gempa setidaknya memberikan kesempatan bagi penghuninya Untuk bisa menyelamatkan diri saat guncangan terjadi Sehingga bangunan yang ditempati tak serta merta roboh saat terjadi guncangan Tim struktur bangunan dari Universitas Syahkuala Dr. Yunita Idris tak membantah Bahwa secara biaya desain bangunan sejenis ini akan sedikit lebih mahal Kita buat suatu bangunan yang Yang daktil istilahnya Atau yang cukup luas menerima gaya lateral Jadi tidak langsung patah begitu diberikan gaya samping atau gaya horizontal yang besar Setidak dia memberi peringatan terlebih dahulu Perlahan-perlahan sebelum dia roboh Secara biaya kemungkinan Karena mungkin ada beberapa detail bangunan yang harus ditambah Seperti detail untuk sambungan-sambungan di tiang bangunan Atau yang biasa kita sebut kolom Dimana besi penyalurannya itu harus cukup panjang Melebihi daripada daerah kritis dari kolom tersebut Sehingga mampu melawan gaya lateral akibat gempa Karena gempa ini sendiri bentuknya adalah gaya lateral Syederalun tak terhitung berapa ratus ribu jiwa sudah melayang akibat bencana Di sisi lain kerugian material yang ditimpulkan juga tidak sedikit Termasuk kerusakan sendi-sendi ekonomi Kita tak mungkin lari dari bencana Bersahabat adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan Sudah saatnya kita memberi pemahaman kepada diri sendiri dan keluarga Bahwa masih ada potensi gempa dan kita harus siap menghadapinya Dari berulang kali gempa pula Kita sadar bahwa korban jiwa lebih banyak terjadi Akibat reruntuhan atau proses mitigasi yang belum berjalan dengan baik Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi on TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax